Intro Partai pendukung Anies Baswedan yakni PKB dan Nasdem diprediksi bakal loncat gabung koalisi Minsa Maju jika Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024. Pengamat politik membeberkan sejumlah alasannya. Sebagaimana diketahui Paslo 02 Prabowo Gibran saat ini geloh atas dua rivalnya di fake account sejumlah lembaga survei. Pihak Prabowo Gibran pun mulai memberikan sinyal untuk melobi pihak rivalnya dalam pemilu 2024. Terkait hal itu pengamat politik Adi Prayitno saat dihubungi pada Sabtu 17 Februari menilai kedua partai itu memiliki kecendurengan berkoalisi dengan pihak pemenang di Pilpres. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyoroti PKB yang hampir tidak pernah menjadi bagian dari oposisi. Lebih lanjut, ia menilai PDIP Juangan dan Partai Keadilan Sejahtera kemungkinan menjadi oposisi. Terlebih, PDIP telah menyatakan siap menjadi oposisi pemerintah. Sementara itu, PKI juga memiliki rekam jejak yang kuat sebagai oposisi. Meski demikian, prediksi ini kata Adi masih bisa berubah tergantung dari keputusan akhir partai politik. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga berharap sebaiknya pihak yang kalah dalam Pilpres tidak bergabung dengan pihak pemenang. Sebab juga pihak yang kalah pemilu masuk ke koalisi pihak yang menang, pelaksanaan pemilu akan menjadi percuma. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.